Oke adik-adik, masih dengan kakak di Kimia Unsur? Sekarang kita akan coba beranjak ke soal berikutnya ya. Di sini ada suatu persamaan reaksi pembuatan logam, adik-adik. Al2O3 menjadi 2Al13 ditambah 3O2- ya. Dengan reaksi yang terjadi di katoda adalah 2Al13 ditambah 6 elektron menjadi 2Al dan di anoda O2- menjadi O2 ditambah 6 elektronnya. Reaksi sel yang terjadi dari reaksi ini adalah Al2O3 menjadi 2Al ditambah 3 per 2O2. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah proses pembuatan unsur di atas ini namanya apa gitu ya. Nah adik-adik, sebelum kita coba bahas untuk soal ini seperti biasa apa dulu ya adik-adik, kita tulis dulu jawab. Yuk, ayokan. Kita bahas bareng ya. Nah adik-adik, ini kita lihat ya. Logam yang dihasilkan adalah Al adik-adik ya. Nah berarti ini adalah proses pembuatan aluminium ya. Jadi, ini adalah proses pembuatan bukan pembuatan ya, sebetulnya pemurnian aluminium ya. Aluminium. Nah, ini namanya apa ya? Nah, seperti kita sudah bahas sebelum ya ya. Untuk pembuatan atau pemurnian aluminium ini kita gunakan proses Hall-Herald ya. Nah, ini prosesnya. Ya. Kakak ceritakan dulu, jadi aluminium itu adik-adik ya, itu nama mineralnya itu adalah bauksit ya. Nah, bauksit. Nah, jadi disini banyak selain ada Al, ada juga yang lain ya. Nah, ini bisa dimurnikan. Ya, ini kita larutkan di dalam basah adik-adik. Ya, nanti yang akan larut adalah Al2O3-nya saja. Ya. Tapi ini masih belum murni. Ya, dimurnikannya. Kita melalui proses pemurnian. Ya. Nanti akan dihasilkan Al2O3 murni. Ya. Gitu. Nah, untuk Hall-Herald sendiri ya, ini adalah proses elektrolisis dari Al2O3-nya. Jadi, setelah kita dapat ini, ya, nanti akan melalui proses Hall-Herald, gitu. Ya. Nah, proses ini adalah proses elektrolisis ya, dari alumina, begitu. Ya. Nah, proses elektrolisisnya bukan dari lelehan adik-adik. Bukan dari lelehan dari Al2O3-nya. Tapi, ini dilarutkan dalam lelehan kriolit, ya. Na3-AlF6. Jadi, nanti dilarutkan dalam lelehan Na3-AlF6. Ya. Nanti dilelehkan ini di dalam bejana lapis grafit sebagai katodanya. Lalu, anodanya nanti dimasukkan batang grafitnya, ya. Nah, ini, ya, adik-adik, prosesnya suhunya bisa di bawah 1000 derajat Celsius. Kalau langsung dari lelehan aluminanya, itu suhunya lebih dari 2000 derajat Celsius. Jadi, tidak efektif, ya. Banyak energi yang digunakan. Tapi, kalau dilarutkan dulu dalam kriolit, lelehan kriolit, itu suhunya bisa sampai di bawah 1000 derajat. Begitu, ya. Nah, adik-adik, perlu diketahui bahwa untuk 1 kg, ya, 1 kg aluminium itu dibutuhkan batang anodanya itu sekitar 0,44 kg. Ya, untuk 1 kg. Jadi, proses di atas yang ini adalah untuk menghasilkan aluminium, ya. Proses semuanya disebut whole-heron. Jadi, jawabannya adalah A. Adik-adik, ya. Baik, adik-adik, bagaimana sudut untuk penjelasannya, ya. Jika sudah cukup jelas, kakak cukupan sampai di sini. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.